Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Jadi mereka juga mengharapkan syafaat di isi Allah. Tapi melalui orang-orang soleh ini. Atau siapapun yang para malaikat, para nabi, orang soleh. Mereka mengatakan bahwa malaikat, nabi, dan orang soleh ini orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi kalau kita layani dia. Kita layani nabi, layani para malaikat, orang soleh. Kita persembahkan sembelihan kepadanya. Kita agungkan dia dalam sumpah dan nazar kita. Pokoknya kita serahkan padanya penyembahan. Maka mereka akan ridho kepada kita. Akan senang dengan kita. Kalau mereka sudah senang dengan kita. Mereka nanti akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Ini tentu saja sangkaan mereka lahir. Dikarenakan mereka berpikir. Mereka punya hak prerogatif terkait dengan syafaat. Mereka punya hak total sepenuhnya terkait dengan syafaat. Bahwa mereka bisa berikan kepada siapapun, kapanpun, sebesar apapun. Tanpa perlu izin dari Allah Ta'ala. Dan ini semua merupakan bentuk kesyirikan. Keyakinan syirik. Nah, karena syafaat itu milik Allah semuanya. Ada pun selain Allah dari karangan para nabi, para malaikat, orang-orang soleh. Mereka hanya tempat lewatnya. Tempat turunnya syafaat melalui mereka. Guna atau dikarenakan Allah Ta'ala memuliakan mereka. Sebagaimana akan diterangkan dari ucapan Ibn Taymiyyah. Apa itu syafaat? As syafaat secara bahasa dari kata syafaat yang bermakna genap. Khilafu al-witer atau vidl-witer. Lawan dari ganjil. Was syafa'i wal-water. Ya, was syafa'i wal-water. Ya, ini demi malam-malam yang genap dan malam-malam yang ganjil. Itu hari-hari yang genap dan yang ganjil. Dikatakan syafa'at. Ya, berasal dari kata genap. Karena seakan-akan pemberi syafa'at ini. Pemberi rekomendasi dengan yang meminta menjadi dua. Misalnya saya mau minta sesuatu kepada orang lain. Saya sendiri datang kepada orang lain minta. Mungkin karena saya tidak kenal dengan orang lain itu. Atau dia tidak kenal saya, dia tolak. Enggak. Maka saya pun cari syafa'at. Syafa'at itu artinya rekomendasi. Siapa yang bisa menghubungkan saya dengan orang tersebut. Saya ajalah orang lain yang kenal dengan itu. Saya bilang, kamu kena kenal sama dia. Tolong bantu saya dulu. Ngomong ke dia supaya saya dikasih. Maka dia pun ngomong ke dia. Orang yang kedua ini, yang ketiga ini yang saya ajak. Saya ajak. Saya suruh minta tolong dia ngomong ke orang yang saya minta bantuan. Maka di sini, tadinya saya sendiri menjadi berdu. Menjadi berdua. Ini namanya syafa'at. As-syafa'at. Enam. Ada pun syafa'at yang dimaksud di sini. Seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Adalah syafa'at di sisi Allah SWT. Syafa'at di sisi Allah SWT. Ada pun syafa'at di sisi makhluk. Maka ini pembahasannya, pembahasan fikih. Syafa'at di sisi makhluk. Itu pembahasannya, pembahasan fikih. Enam. Tapi yang dibahas di sini dalam babu Tauhid adalah syafa'at inda Allah. Di mana syafa'at inda Allah secara syariat, definisinya adalah Syafa'at di sisi Allah secara syariat adalah Permintaan orang yang memberi syafa'at. Permintaannya as-syafi'at. Jadi kalau di sini ada tiga orang tadi kan. Atau ada tiga pihak. Peminta. Kemudian pemberi syafa'at sebagai orang yang menengahi. Dan yang dimintai. Pemberi yang memberikan sesuatu. Dalam hal ini, kita sebagai manusia ini adalah Yang butuh syafa'at. Kemudian misalnya para nabi, para malaikat, orang soleh. Mereka ini adalah as-syafi'at. Dan Allah Ta'ala adalah pemilik syafa'at. As-syafi'at di sini bukan pemilik tapi pemberi syafa'at. Mereka memberi tapi bukan mereka yang memiliki. Maka as-syafa'at secara syara'an. As-syafa'at inda Allah secara syara'an adalah Soalus syafi'illah. Permintaan pemberi syafa'at kepada Allah. Permintaan pemberi syafa'at kepada Allah. Husu'la naf'in. Agar terwujud yang namanya manfa'at. Lil mashfu'ilahu. Kepada yang mau dikasih syafa'at. Jadi gambarannya di sini adalah pada hari kiamat. Ketika ada orang-orang masuk dalam neraka. Nabi SAW datang kepada Allah. Ya Allah keluarkan mereka dari neraka. Maka Allah pun mengeluarkan mereka dari neraka. Maka di sini Nabi Muhammad SAW sebagai as-syafi'i. Pemberi syafa'at. Orang-orang yang dalam neraka adalah al-mashfu'ulahu. Yang mau dikasih syafa'at. Dan Allah Ta'ala adalah pemilik syafa'at itu. Maka bentuk syafa'at pada hari kiamat seperti itu. Nabi, malaikat, para wali. Meminta kepada Allah agar diberikan keutamaan. Diberikan manfaat kepada sebagian orang. Atau kepada semua orang. Sebagaimana pada syafa'atul uzma. Nabi Muhammad SAW datang sujud kepada Allah. Agar kemudian meminta agar disegerakan perhitungan. Hisaf. Maka di sini Nabi SAW adalah syafi'i. Semua makhluk, semua manusia adalah al-mashfu'ulahu. Jin dan manusia. Dan pemilik syafa'at adalah Allah SWT. Dialah yang dimintai. Kemudian untuk menegaskan bab ini. Al-Musannif rahimahullah membawakan lima dalil dan lima-limanya dari Al-Quran. Kemudian beliau akan membawakan menutup bab ini dengan kalam Ibn Taymiah rahimahullah. Yang menjelaskan hakikat syafa'at. Apa itu sebenarnya syafa'at? Berikanlah peringatan Wahai Muhammad kepada mereka yang takut. Kepada mereka yang takut dengan hari kiamat. Ketika mereka dikumpulkan di hadapan Tuhan mereka. Dikumpulkan menuju Tuhan mereka. Apa peringatannya? Lai salahum min dunihi wali yu wala syafi'at. Mereka tidak punya satupun wali dan tidak pula satupun syafi'at. Baik. Sesih penderilannya. Sesih penderilannya di sini Allah SWT menafikan syafa'at dari selain Allah SWT. Lai salahum min dunihi. Min dunihi di sini isbat. Selain Allah. Tidak ada bagi mereka selain Allah. Yang dinafikan apa? Wali yu wala syafi'at. Wali dan juga apa? Syafi'at. Sisi penderilannya adalah pada kata syafi'at. Dimana syafi'at di sini nakirah. Fi siyaqin nafi ta'um. Ya. Nakirah pada kalimat penafian sehingga bermakna umum. Baik. Sehingga pada ayat ini Allah SWT menafikan keberadaan pemberi syafa'at. Ya. Keberadaan pemberi syafa'at secara mutlak. Secara mutlak. Ini di sini bermakna umum. Semua jenis pemberi syafa'at tidak ada. Ya. Nanti akan diterangkan. Akan adanya taksis dari keumuman ini. Ada pengecualian. Ya. Atau ada taksis dari keumuman ini. Tapi ini hukum asalnya. Di sini beliau akan sebutkan dulu. Daril-daril. Asal. Yang menunjukkan bahwa tidak ada pemberi syafa'at siapapun selain Allah. Tidak itu malaikat. Tidak itu nabi. Tidak itu orang soleh. Tidak itu siapapun dia. Asalnya tidak ada pemberi syafa'at. Satupun. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini jelas menunjukkan. Kalau mau syafa'at. Minta kepada Allah ta'ala. Karena dia pemilik. Karena dia apa? Pemilik. Pemilik. Dan syafi'at di sini. Syafi'at di sini. Jelas ya. Dia. Apa. Menunjukkan kepemilikan. Dialah pemilik syafa'at. Dia pemberi syafa'at. Dan dia juga pemiliknya. Ya. Dan dia juga apa? Pemiliknya. Karena Allah ta'ala. Pada hari kiamat. Juga akan memberikan syafa'at. Secara langsung. Allah ta'ala. Langsung memberikan syafa'at. Secara langsung. Tanpa perantaraan makhluk manapun. Allah akan menyelamatkan. Mengeluarkan orang-orang. Dari neraka sendirian. Tanpa syafa'at. Dari siapapun. Maka Allah syafi'i. Bi nafsihi. Dia memberi syafa'at. Dengan sendirinya. Dan dia. Ya. Pemilik syafa'at satu-satunya. Tidak ada yang lain yang memiliki syafa'at. Maka asalnya. Maka ini asalnya. Karena syafa'at itu. Karena tidak ada pemberi syafa'at selain Allah. Maka jangan minta kepada selainnya. Ini syahidnya. Jelas ya. Karena tidak ada pemberi syafa'at selain Allah ta'ala. Maka jangan minta kepada selain Allah. Dan ini tidak akan bertentangan dengan apa yang akan diterangkan nanti. Bahwa ada sebagian makhluknya. Yang bisa memberi syafa'at. Kenapa? Karena mereka. Dikatakan memberikan syafa'at. Memberi syafa'at. Itu mimbabil majaz. Kenapa? Karena yang memberikan sebenarnya adalah Allah. Mereka hanya perantara. Akan diterangkan. Misalnya nih. Saya punya uang satu juta. Saya bilang sama seorang di masjid. Ini uang satu juta. Kamu kasih ke sepuluh orang penuntut ilmu. Masing-masing seratus ribu. Misalnya. Kalau ada orang mau masuk masjid. Tanya penuntut ilmu atau bukan. Kalau iya kasih seratus ribu. Nah. Maka. Orang ini pun di masjid. Setiap kali ada masuk. Ditanya. Penuntut ilmu bukan. Oh bukan. Penuntut ilmu bukan. Iya. Saya penuntut ilmu. Dikasih seratus. Maka di sini. Maka di sini. Yang memberi kelihatannya adalah orang itu yang di masjid. Tapi pemberi. Pemberi hakikatnya siapa? Pemberi hakikatnya adalah saya. Karena saya yang punya uang. Maka malaikat memberi syafaat. Nabi memberi syafaat. Tampilannya begitu. Tapi sebenarnya yang memberi syafaat. Hanyalah Allah Ta'ala. Karena dia yang punya. Dia yang punya syafaat. Bukan malaikat. Bukan nabi yang punya. Mereka kayak disuruh dibagi-bagikan. Dengan aturannya. Kayak tadi kan. Saya punya aturan. Satu juta ini. Dibasih ke sepuluh orang. Itu pun penuntut ilmu. Jangan dikasih ke penuntut. Bukan penuntut ilmu. Ada syaratnya. Kamu boleh kasih. Tapi ada syaratnya. Ada aturannya. Maka ketika dinafihkan syafaat dari selain Allah. Tidak ada pemberi syafaat selain Allah. Itu tidak menafihkan. Adanya keterangan-keterangan. Yang menunjukkan. Bahwa ada pemberi syafaat selain Allah. Ima kita katakan disini. Am maksus. Gitu ya. Wa imma kita katakan. Tidak maksus. Nah. Ada pun selain Allah Ta'ala yang memberikan syafaat. Dinisbatkan kepadanya. Bahwa dia syafi'i. Pemberi syafaat. Ini mimbabil majaz. Mimbabil apa? Mimbabil majaz. Karena pada hakikatnya. Dia memberikan sesuatu yang bukan miliknya. Melainkan yang disuruh. Kepadanya untuk dibagikan. Sebagai yang akan nampak pada kalam Ibn Taymiya. Ini sih pendahilannya ya. Tidak ada pemilik syafaat. Tidak ada pemberi syafaat. Mindunihi selain Allah. Karena itulah. Kalau mau minta syafaat. Minta kepada Allah. Jangan kepada yang membagi-bagi. Jangan kepada selainnya. Wa qawlihi. Ullillahi syafaatu jamia. Ini tegas lagi. Ull katakan wahai Muhammad. Beliau langsung disuruh. Hanya milik Allah syafaat seluruhnya. Maka jangan minta kepada saya. Kata Nabi SAW. Maksudnya begitu ya. Jangan minta kepada saya. Jangan minta kepada siapapun. Disini. Betul-betul khusus milik Allah saja semuanya. As-syafaat. Aliflam. Listigrafil jinsi. Semua jenis syafaat. Hanya milik Allah. Dipertegas. Jami'an. Semuanya. Maka disini ada dua. Lafaz yang menunjukkan. Keumuman. Ya. Yang pertama. Aliflam. Listigrafil jinsi. Kemudian dipertegas. Keumumannya dengan kata apa? Jami'an. Dipertegas. Semuanya. Tidak ada syafaat. Yang lepas. Dari kepemilikan Allah. Sekecil apapun. Tidak ada syafaat di luar. Kepemilikan Allah. Hanya Allah yang punya semuanya. Karena itulah kalau kita mau mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Kita jangan bilang. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah berikan syafaat kepadaku. Tidak boleh. Haram hukumnya. Karena itu kesyirikan. Itu berarti kamu berdoa kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin dapatkan syafaat beliau. Minta kepada Allah. Dikatakan. Allahumma. Ya Allah. Misalnya. Ishfa' Nabi ya kafiyya. Izinkanlah Nabi Muhammad memberikan syafaat kepadaku. Jadi yang dia bicara Allah. Yang dimintai Allah. Bukan Nabi. Walaupun betul Nabi Muhammad SAW memberi syafaat. Tapi jangan minta kepada beliau. Malaikat memberi syafaat. Tapi jangan minta kepada mereka. Minta kepada yang menyuruh mereka memberi syafaat. Yaitu Allah Ta'ala. Ya. Dua ayat ini. Jelas keumumannya. Mempertegas keumumannya. Yang menyatakan bahwa semua syafaat apapun di dunia maupun di akhirat. Ya. Dalam konteks ini. Perkara-perkara syafaat di sisi Allah. Yang diinginkan di akhirat. Masuk sorga selamat dari neraka. Dekat dengan Allah. Semuanya itu milik Allah. Semata tidak ada yang luput. Tidak ada yang lepas dari Allah Ta'ala. Maka mintalah hanya kepada Allah. Di dua ayat ini tidak ada pengecurian. Ini sih pendailannya jelas. Wa qawlihi Ta'ala. Wa qawlihi. Ya. Man zalladhi yashfa'u indahu illa biizni. Siapakah yang. Siapakah pemilik. Atau siapakah yang mampu. Memberikan syafaat di sisi Allah. Kecuali dengan izinnya. Ya. Yang ini tidak ada. Di sini istifaham ingkari. Ya. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Maka di sini mulai. Disebutkan terkait dengan persyaratan. Terkait dengan apa? Persyaratan. Syafaat semuanya milik Allah. Semuanya. Tidak ada pengecualian. Semua syafaat. Dari awal sampai akhir. Semua punyanya Allah. Miliknya Allah. Jami'an. Kemudian Allah Ta'ala mengizinkan sebagian hambanya. Untuk juga memberikan syafaat. Meminta kepada sebagian hambanya. Yang dimuliakan. Untuk juga bisa memberikan syafaat. Tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama disebutkan di sini apa? Illa biizni. Kecuali harus ada izin dari Allah. Yani iznullahi li syafi'i an yashfa' Allah telah mengizinkan pemberi syafaat. Untuk memberikan syafaat. Nah. Allah Ta'ala sudah memberikan izin kepada pemberi syafaat. Kepada Nabi, Malaikat, Orang Salih, Wali. Allah sudah memberikan izin kepada mereka. Untuk memberikan syafaat. Nah. Maka di sini sisi pendiliannya jelas. Bahwa tidak ada yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah. Karena pemiliknya adalah Allah. Ya. Allah Ta'ala memberikan pengecualian. Ya. Pada hamba-hamba yang Allah izinkan. Maka ayat ini jelas menunjukkan bahwa Pemilik atau pemberi syafaat selain Allah itu. Dari kalangan makhlukat. Itu tidak memberi syafaat istiklalan. Apa itu istiklalan? Mau-maunya dia. Berdiri sendiri. Pokoknya Allah bilang sama saya. Sudah. Silahkan kasih syafaat sebebas-bebasnya gitu ya. Silahkan berikan syafaat. Bukan bermana sebebas-bebasnya. Semau-maunya dia. Memang Allah minta dia memberikan syafaat. Tapi tetap ada aturannya. Tidak sebebas semaunya dia. Harus apa? Setelah Allah Ta'ala izinkan. Maka Allah. Ini jelas mempertegas. Sekali lagi. Allah lah pemilik syafaat sebenarnya. Ya. Siapapun yang Allah Ta'ala berikan. Ya. Bolehkan memberikan syafaat. Itu karena Allah mengizinkannya. Ya. Dalil yang keempat. Wa kam mim waqawlihi. Wa kam mim malakin fis samawati. La tugni syafaatuhum syai'a. Illa min ba'di ay ya'danallahu liman yashaa'u wa yardha. Kam disini litaksir. Kam al-khabariyah. Yang bermana taksir. Betapa banyak. Malak. Betapa banyak malaikat. Malaikat. Nah. Disini malak. Walaupun dalam muntuk mufraat. Tapi jelas maknanya apa? Maknanya banyak. Ya. Karena ada kam sebelumnya yang menunjukkan taksir. Dan mungkin satu disini. Nah. Betapa banyak malaikat. Di langit. Tapi tidak ada hatupun dari malaikat itu. Bisa memberikan syafaat sama sekali. Tidak bermanfaat syafaat mereka sama sekali. Satupun diantara mereka. Tidak ada yang bermanfaat syafaatnya. Kecuali. Setelah Allah mengizinkan. Ini syarat yang pertama. Dari syarat sahnya terwujudnya syafaat. Syafaat yang ditetapkan adanya. Ada dua syaratnya. Syarat yang pertama. Syarat yang pertama. Setelah Allah izinkan. Kepada nabi, wali, malaikat. Syarat yang kedua. Orang yang mau dikasih syafaat. Itu Allah inginkan. Dan Allah. Allah riduhi. Kita tahu. Kita tahu ya. Ada tiga. Ada tiga pihak. Dalam syafaat. Ada syafaat kepada Allah. Ada Allah. Ada as-shafi'i. Ada al-masfu'ulahu. Allah Ta'ala sebagai pemiliknya. As-shafi'i. Perantara. Nabi, malaikat. Orang soleh, wali. Al-masfu'ulahu. Kita manusia biasa. Allah Ta'ala. Pemilik satu-satunya syafaat. Dia adalah pemberi syafaat. Kalaupun ada as-shafi'i. Selain Allah. Itu karena Allah izinkan dia. Allah izinkan dia. Sudah kasih kesempatan kepadanya. Izinkan dia. Dan al-masfu'ulahu. Yang mau dikasih syafaat. Itu adalah orang yang Allah kehendak. Yang Allah riduhi. Siapa yang Allah riduhi? Ahlul tauhid. Orang yang bertauhid. Allah telah berfirman. Wala yardal ibadihil kufur. Allah tidak meriduhi kekafiran pada hamba-hambanya. Maka yang diriduhi hanyalah iman. Hanyalah tauhid. Maka ini. Dalam ayat ini terdapat dua syarat. Dari syafa'al musbata. Yang pertama. Iznullahi lishyafi'i. Syarat yang pertama. Allah sudah mengizinkan pemberi syafa'at. Dan syarat yang kedua. Ridhullahi anil mashfu'i. Allah meriduhi. Yang dikasih syafa'at. Ini lagi-lagi menunjukkan. Istiqlalnya. Sendirinya Allah ta'ala dalam memiliki syafa'at. Wa qawlihi dalil yang kelima ya. Terakhir. Wa qawlihi qawli di'u allazina za'amtum min dunillah. La yamlikun misqal dharratin fil samawati wala fil ard. Wama lahum fihima min shirkin. Wama lahum min hum min zahir. Wala ta'unfa'u syafa'at عندahu illa liman adhinala. Hatta idha fuzi'a an kulubihim. Qalu madaa qala rabbukum? Qalul haqqa wa huwa la'aliyul kabir. Taib. La bas. Disini udah bawakan ayat lengkap ya. Wa illa. Kalau dimatan tidak sampai disitu. Cuman sampai. Apa? Misqaladharatin fil samawati wala fil ard. Kemudian dikatakan al-ayatain. Dua ayat berikutnya. Katakanlah wahai Muhammad. Qul udu'ul ladhina za'amtum min dunillah. Panggillah mereka-mereka yang kalian sembah selain Allah. Yang kalian mengira dia punya sesuatu selain Allah di alam semesta. Ini ayat. Perhatikan wajib dihafal. Ini ayat memutuskan semua bentuk kesyirikan kepada Allah. Membanta semua kesyirikan. Ajaklah. Panggillah semua yang kalian sembah selain Allah. Semua yang kalian kira punya sesuatu selain Allah. Lihat. Bantahan yang pertama. La yamlikuna misqaladharatin fil samawati wala fil ard. Dinafikan kepemilikannya. Mereka tidak memiliki kepemilikan apapun. Di langit maupun di bumi. Walaupun seperti semut. Mereka bukan pemilik. Maka jangan minta kepada mereka. Satu. Kemudian. Mungkin akan muncul kesan. Oh iya mungkin. Ya saya setuju. Semua manusia. Semua makhluk. Tidak ada yang memiliki apa-apa. Tapi siapa tahu dia saham. Siapa tahu dia bersekutu. Siapa tahu dia syariknya Allah. Apa artinya syarik. Memang dia bukan pemilik seutuhnya. Tapi siapa tahu dia punya sebagian. Biar seperberapanya. Yang penting dia juga milik. Nah dilanjutkan setelahnya. Wa ma lahum fihima min syirkin. Mereka tidak punya saham bagian sekecil apapun. Di alam semesta ini. Tidak ada. Mereka bukan pemilik utuh. Mereka juga bukan pemilik saham. Syarik Allah. Tidak ada. Wa ma lahum fihima min syirkin. Mereka tidak punya apa. Tidak punya bagian sedikit-sedikit pun. Dari apa yang ada di alam semesta. Sampai sini. Terputus. Masih muncul. Mungkin masih muncul kesan. Oh iya. Oke lah. Saya terima. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada makhluk apapun. Yang memiliki sekecil apapun. La stiklalan wa la istirakan. Tapi siapa tahu. Mereka ini bantu-bantu Allah. Membantu Allah. Dibantah lagi dengan lanjutannya. Wa ma lahum minhum min zahir. Allah Ta'ala tidak memiliki penolong siapapun diantar mereka. Allah tidak butuh dibantu. Wa la yauduhu hibzuhuma. Allah Ta'ala tidak berat mengurus langit dan bumi. Ketika Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Tujuh ha, tujuh langit, tujuh bumi. Dengan semua isinya dalam enam hari. Allah Ta'ala mengatakan. Kami tidak tersentuh oleh rasa capek. Tersentuh capek saja tidak. Apalagi capek. Enggak. Maka lihat. Semua selain Allah. Tidak punya apa-apa. Tidak memiliki seutuhnya. Tidak memiliki bahkan sebagian kecilnya. Dan tidak juga menjadi pembantu penolong Allah Ta'ala. Maka jangan dipahami malaikat-malaikat yang bertugas mengantar wahyu. Malaikat menurunkan hujan. Malaikat pencabut nyawa. Jangan dipahami mereka ini menolong Allah. Oh tidak sama sekali. Allah tidak butuh malaikat untuk mengerjakan semuanya. Allah tidak butuh malaikat maut untuk mencabut nyawa. Tidak butuh rinduan dan malik untuk menjaga sorga dan neraka. Tidak butuh semua. Tidak ada satupun yang dibutuhkan oleh Allah Ta'ala. Tidak mungkin Allah Ta'ala butuh kepada siapapun dari makhluknya. Maka dengan ayat ini terputuslah semua ketergantungan hamba makhluk kepada selain Allah Ta'ala. Apa yang kamu cari dari selain Allah? Memiliki seutuhnya enggak. Memiliki saham bahagian darinya juga enggak. Menjadi penolong juga. Penolongnya Allah juga tidak. Terus apa? Beda kalau menteri. Atau penjaga minimal penjaga pintu kerajaan. Adalah gitu kan? Ada. Dia penjaga pintu kerajaan yang buka-bukain pintu istana misalnya. Kalau mau ketemu raja. Memang dia tidak punya apa-apa dari istana itu. Seutuhnya tidak. Tidak juga bagian dari istana. Tapi setidaknya dia membantu raja buka tutup pintunya. Dia masih punya zahir. Si raja masih butuh zahir. Penolong baginya. Maka kalau orang dekat-dekat dengan penjaga pintu istana. Penjaga pintu ini ya. Mungkin masih ada manfaatnya. Karena memang raja butuh bantuan. Tapi Allah Ta'ala tidak sama sekali. Maka apa yang kamu cari dari selain Allah? Apa yang kamu tuntut kejar dari selain Allah? Mereka tidak punya apa-apa. Dan tidak punya apa-apa dengan Allah Ta'ala. Kalaupun mereka diberikan ini, diberikan itu. Itu murni hak prerogatif dari Allah Ta'ala. Sebagai bentuk tafadulan wa minnatan minhu alaihim. Hanya karena itu pemberian gratis dari Allah. Bukan karena mereka layak menerima itu. Bukan karena mereka berhak menerima itu. Tidak sama sekali. Karena itu dah setelah memutuskan semua akar-akar kesyirikan dengan ketiga kalimat utama ini. La yamlikuna misqala dharatin fis samawati wala fil arp. Satu. Wa ma lahum fihima min syirkin. Dua. Wa ma lahum minhum min zahir. Tiga. Terkutus semuanya. Setelah itu Allah Ta'ala menyebutkan permasalahan pentingnya. Wa la tanfa'u syafa'atu indah illa liman adhinalah. Dan tidak bermanfaat syafa'at sama sekali di sisi Allah. Kecuali bagi siapa yang Allah sudah izinkan. Baik. Jadi butuh izin dari Allah. Tidak seenaknya juga. Kapan dia mau kasih syafa'at? Dia kasih. Enggak. Walaupun Allah sudah janjikan Muhammad. Nanti kamu pada hari kiamat memberi syafa'at. Malaikat juga memberi syafa'at. Orang-orang soleh, para wali memberi syafa'at. Allah sudah janjikan saja di dunia. Tapi pada hari kiamat tidak ujuk-ujuk. Langsung nah saya kasih syafa'at. Enggak. Harus minta izin lagi kepada Allah. Harus ada izin dari Allah. Satu persatunya. Ini mempertegah. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa Permintaan atau syafa'at. Meminta syafa'at itu ibadah. Karena yang punya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa kemarin kaedahnya? Doa. Doa ibadah. Itu adalah meminta sesuatu Yang tidak ada yang punya kepada Tidak ada yang mampu memberikannya kecuali Allah. Nah doa ibadah ini Kalau diminta kepada Allah Jadinya tauhid dan iman. Kalau diminta kepada selain Allah Jadinya syirik dan kufur. Dan syafa'at. Jelas tidak ada yang mampu memberikannya kepada Allah. Maka minta syafa'at adalah doa ibadah. Harus hanya diminta dari Allah ta'ala. Kala Abu Labbas. Jadi Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ini kalimat ma'ruf digunakan oleh para hukuhat Hanabilah. Kalau mereka mengatakan Abu Labbas Yang dimaksud dengannya adalah Ibn Taymiyyah al-Hafid. Ibn Taymiyyah al-Hafid. Yang cucu. Bukan Ibn Taymiyyah al-Jad. Bukan yang kakek. Yang ma'ruf. Ibn Taymiyyah Ahmad Ibn Abdul Halim. Ibn Abdul Salam al-Harrani. Itu yang cucu. Kunianya Abu Labbas ini. Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kata beliau. Kala Abu Labbas rahimahullah. Nafallahu amma siwahu. Kullama yata'allaku bihil musyrikun. Ini beliau menjelaskan ayat yang terakhir. Menjelaskan ayat yang terakhir. Kata Ibn Taymiyyah rahimahullah. Allah ta'ala menafikan dari selainnya. Semua apa-apa yang diharapkan oleh kaum musyrikin. Yang membuat mereka tergantung kepada selain Allah. Terkait hatinya dengan selain Allah. Apapun yang mereka mau dari selain Allah itu. Dari kalangan kaum musyrikin. Allah putuskan nafikan semuanya. Bagaimana bentuk penafiannya? Pertama. فَنَفَأَيَّكُونَ لِغَيْرِهِ مِلْكُونَ Allah menafikan bahwa ada selain Allah yang memiliki. Taip. لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّتِمْ ذَرَّتِمْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ أَوْكِسْتُمْ مِنْهُ Allah juga menafikan. Ada selain Allah yang punya bagian. Tidak memiliki seutuhnya tapi sebagian darinya. Enggak juga. Pada firmannya. وَمَا لَهُمْ فِيهِ مَا مِنْ شِرْكِنْ Mereka tidak punya sekutu dengan Allah pada bagian. Pada apapun itu di dunia ini. Kemudian yang ketiga apa? أَوْيَكُونَ أَوْنَ لِلَّهِ Allah Ta'ala juga menafikan. Bahwa semua selain Allah itu. Bahwa selain Allah itu membantu Allah. Pada firmannya. وَمَا لَهُمْ مِنْ ظُهِرِ Taip. Ini lihat pengaparannya Ibn Timi ini. Subhanallah. Simple to the point. Jelas. Sekarang begini. Kita tanya kepada orang-orang yang menyembah kepada Allah. Berdoa. Menyembah kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Minta kepada selain Allah. Menyembeli kepada selain Allah. Ya. Nazar. Bersumpah. Dengan selain Allah. Seraya membesarkan. Menggagungkan selain Allah tersebut. Apalagi. Ya. Takut kepada selain Allah. Cinta kepada Allah. Apapun. Siapapun yang menyembah kepada selain Allah. Ditanya. Apa maumu dari selain Allah? Apa yang kamu mau dari selain Allah? Kamu berharap dia memiliki. Memberikan kamu sesuatu karena dia pemiliknya? Enggak. Dia bukan pemilik. Kamu berharap dia dapat dikit-dikit. Sekecil apapun yang penting dapat. Karena dia punya saham bahagian. Enggak juga. Kamu berharap dia mampu menolongmu karena dia menolong Allah. Juga enggak. Kalau begitu tinggal apa? Tinggal satu opsi yang terakhir. Walam ya beka illa syafa'ah. Tersisa syafa'at doang. Ya. Kan begitu. Dia bilang saya mau minta kepada dia. Enggak bisa. Ya. Dia tidak memiliki seutuhnya. Tidak juga sebagiannya. Saya mau minta. Apa namanya. Karena dia pun nolongnya Allah. Maka mudah-mudahan dia juga bisa menolong saya. Enggak juga. Kalau begitu tinggal apa? Keterkaitan, ketergantungan, harapan orang musyrik kepada selain Allah. Tinggal satu. Masalah syafa'at. Karena mereka orang soleh. Wali, nabi, malaikat. Mereka nanti akan memberikan syafa'at pada hari kiamat. Allah sudah kabarkan itu. Allah sudah janji. Allah pastikan itu terjadi. Tinggal ini yang kita cari syafa'atnya mereka. Walam ya beka illa syafa'at. Tapi kemudian Allah lagi-lagi memutus. Poin yang keempat ini. Ini jenis yang keempat dari ketergantungan makhluk kepada selain Allah. Allah lagi-lagi memutusnya. Allah ta'ala kemudian menjelaskan bahwa syafa'at yang mereka mampu berikan pada hari kiamat tidak ada gunanya bagi kita. Bagi siapapun yang meminta. Kecuali bagi siapa. Untuk siapa yang Allah, Tuhan kita izinkan. Kalau begitu berpulang kembali kepada Allah. Minta syafa'atnya kepada Allah. Harapannya kepada Allah. Ketergantungan ketawakalnya kepada Allah. Karena semua tergantung kehendaknya Allah. Izinnya Allah. Ridha'unya Allah. Semua kembali kepadanya. Lillahi syafa'at ujamiyah. Maka terputuslah sisi yang keempat. Ketergantungan makhluk kepada sesama makhluk yang lain. Kama kala. Wala yashpa'una illa lima niru tada. Mereka semua selain Allah itu. Yang diberikan hak izin untuk memberi syafa'at. Mereka semua tidak mampu memberikan syafa'at. Kecuali untuk siapa yang Allah ridha'i. Yani al-mashfu'ulahu. Orang yang mau dikasih syafa'at. Adalah orang yang Allah ridha'i. Dari kalangan kaum muwahidin. Walaupun dia pelaku dosa besar. Yang penting masih bertauhid. Dia akan mendapatkan syafa'at. Berdasarkan sabda Nabi SAW. Syafa'atku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Kata beliau rahimahullah. Fahadihi syafa'atul lati yadhunnuhal musyrikun. Hiya muntafiyatun yaumal qiyamakamana fahal quran. Maka syafa'at ini. Yang dikira oleh kaum musyrikin. Mereka akan dapatkan pada hari kiamat. Karena mereka mendekatkan diri kepada selain Allah itu. Mereka bertakarruf. Beribadah kepada selain Allah. Dengan harapan selain Allah nanti kasih syafa'at kepada kami. Ini harapan mereka. Hiya muntafiyat. Ini ternafikan syafa'at semacam ini. Pada hari kiamat. Kama'ana fahal quran. Sebagaimana? Al-Quran telah menafikannya. Pak Yanblia sebutkan di ayat yang pertama. Laisalahum min dunihi waliyuh wala syafi'at. Ternafikan. Wama li zalimina min hamimi walasyafi'i yufa' Bagi orang zalim. Zalim disini. Zulun akbar. Kafir. Mushrik. Bagi orang zalim. Tidak ada penolong teman dekat dan pemberi syafa'at. Yang bisa ditaati sama sekali. Dinafikan. Ini namanya as-syafa'ah al-manfiyah. Apa itu as-syafa'ah al-manfiyah? Kata Syekh Muhammad al-Mahab dalam Qawad al-Arba. Apa? Hiya'allati tus'alu min ghairillah. Ya. Syafa'ah al-manfiyah adalah syafa'at yang diminta dari selain Allah. Simple. Bagaimana kriteria syafa'at yang manfiyah pada hari kiamat? Ya. Syafa'at yang diminta dari selain Allah. Fima la yakudiru alaihi illallah. Ya. Padahal hal yang tidak ada yang mampu keculi Allah. Ternafikan pada hari kiamat. Nah. Wa akhbaran nabiyu. Setelah itu beliau s.a.w. menjelaskan. Bahwa syafa'at yang dinafikan dalam Al-Quran. Itu berbeda dengan syafa'at yang ditetapkan. Karena pada hari kiamat. Ada syafa'at yang ditetapkan dalam Al-Quran. Bahwa pada hari kiamat ada syafa'at. Ada juga ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengatakan tidak ada syafa'at sama sekali. Ini bukan kontradiktif. Antara dua ayat ini. Jelas ya. Tidak bertolak belakang. Tidak tangakul. Kenapa? Karena syafa'at yang dinafikan dalam ayat Al-Quran. Diarahkan kepada syafa'at yang tidak memenuhi dua syarat. Tidak ada izin Allah kepada syafi'at. Dan Allah tidak meridai al-masyfu'ulahu. Sementara syafa'at yang ditetapkan adanya dalam Al-Quran. Itu adalah syafa'at yang memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama. Allah sudah mengizinkan pemberi syafa'at untuk memberi syafa'at. Yang kedua. Syarat yang kedua. Yang mau dikasih syafa'at. Itu orang yang Allah ridaui. Lihat. Dalilnya. Dalil akan wajibnya izin dari Allah. Ini dalilnya. Butuh izin. Sejak Nabi SAW masih hidup di dunia. Allah sudah beritahu. Nanti kamu memberi syafa'at pada hari kiamat. Tapi tidak ketika tegak hari kiamat. Ketika terjadi hari kiamat. Ada padang masyar semuanya. Tidak langsung ujuk-ujuk. Nabi mengatakan. Ya Allah. Saya kasih syafa'at kepada syafi'at. Karena engkau sudah janjikan kepada saya di dunia. Saya kasih kepada syafi'at. Enggak. Enggak senaknya. Dan seperti itu. Walaupun Allah sudah janjikan. Tapi untuk eksekusinya. Butuh izin. Satu persatunya. Lihat. Nabi SAW mengabarkan. Bahwa pada hari kiamat. Beliau datang. Yakti. Faya sejuduli Rabbi. Datang sujud di hadapan Allah. Memuji Allah Ta'ala. Dalam riwayat disebutkan. Dibuka untukku. Puji-pujian yang belum diajarkan. Kepada aku di dunia. Baru diajarkan ketika itu. Sujud dalam jangka waktu yang lama. Tidak sebentar sujudnya. Sujudnya lama sekali. Tidak Nabi datang. Maju ke depan. Ujuk-ujuk mengatakan. Ya Allah. Saya beri syafaat kepada mereka. Enggak. Nabi tidak langsung mulai memberi syafaat. Sujud dalam jangka waktu yang lama. Setelah lama sujudnya. Summa yuqalulahu irfa'a ra'sat. Waqul yusma' wa sal tu'fa'a wa syfa'a tu syafa'a. Wahai Muhammad angkat kepalamu. Berbicara lah kamu akan didengar. Mintalah kamu akan diberi. Berikanlah syafaat. Sekarang kamu sudah diberikan. Diberikan izin memberi syafaat. Syafaat. Baru dikasih izin. Nah setelah itu baru. Ini syarat yang pertama. Allah mengizinkan pemberi syafa'at. Syarat yang kedua. Yang mau dikasih syafa'at. Harus orang yang alirdoi. Yang ini ahli tauhid. Dailnya mana? Waqala Abu Hurairah radiyallahu anhu. Lahu salallahu alaihi salam. Man as'adun nasi bis syafa'atik. Abu Hurairah radiyallahu anhu. Ketika mendengarkan hadis-hadis syafa'at ini. Beliau bertanya kepada Nabi salallahu alaihi salam. Wahai Rasulullah. Siapakah manusia yang paling beruntung mendapatkan syafa'atmu? Pada hari kiamat. Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Inilah al-masfu'ulahu. Inilah kriterianya. Ini syarat paling minimalnya. Kalau mau dapat syafa'at. Ucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hati. Ya ini apa? Bertauhid. Ini syaratnya. Maka walaupun Nabi Muhammad salallahu alaihi salam mau kasih. Allah sudah izinkan Nabi salallahu alaihi salam mau kasih. Tapi yang mau dikasih tidak Allah ridoi. Ya tidak akan jadi. Lihat Abu Talib di dunia. Minta ampunkan. Nggak bisa. Lihat pemannya Nabi Abu Talib juga dalam neraka. Mau dikeluarkan. Nggak bisa. Walaupun Nabi yang mau. Nabi yang nawari misalnya. Tapi Allah tidak izinkan yang dikasih. Nggak bisa juga. Atau yang minta ini orang yang Allah ridoi. Tapi Allah belum kasih izin. Juga belum bisa jadi. Harus terkumpul dua-duanya. Allah mengizinkan kepada pemberi syafa'at. Dan Allah meridoi yang mau dikasih syafa'at. Fatilka syafa'atul ahli ikhlas biiznillah. Lihat kesimpulannya. Maka syafa'at itu hanya diperuntukkan untuk ahlul ikhlas yang bertauhid. Itu pun dengan izin Allah. Wala takunu liman asyarkabillah. Tidak akan mungkin syafa'at itu diperoleh oleh orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Karena Allah tidak meridoi kesyirikan dan kekafiran. Sementara syaratnya orang itu harus Allah ridoi. Nah. Kalau begitu. Apa sebenarnya hakikat inti dari syafa'at? Kata beliau. Hakikat syafa'at ini adalah. Lihat. Hakikatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang maha pemurah. Tafadulan. Memberikan pemberian gratis. Kepada ahlul ikhlas. Kepada orang yang bertauhid. Apa pemberiannya Allah yang gratis itu? Allah mengampuni mereka. Kadang Allah mengampuni secara langsung. Kadang Allah mengampuni mereka. Lewat perantaraan doanya orang-orang yang Allah izinkan memberi syafa'at. Lihat. Jadi mereka cuma perantara. Bukan pemberi. Turunnya ampunan dari Allah lewat mereka. Kenapa? Kalau ada yang bertanya. Allah kan bisa mengampuni langsung. Menyelamatkan dari neraka langsung. Memasukkan ke dalam surga langsung. Kenapa butuh orang-orang ini. Makhluk-makhluk ini sebagai perantara. Sebagai pemberi syafa'at. Apa gunanya? Bukannya Allah bisa kerjakan langsung. Hikmahnya adalah liyukrimahu. Karena Allah ingin memuliakan hamba-hamba ini. Memuliakan nabinya. Memuliakan malaikat. Waya nala la maqamal mahmud. Agar mereka ini para pemberi syafa'at. Meraih kedudukan yang terpuji. Seandainya langsung. Tidak kelihatan ini. Keunggulan-keunggulannya para nabi. Orang soleh. Wali-wali para malaikat ini. Tapi karena mereka dijadikan perantara turunnya ampunan dari Allah. Selamat dari neraka. Masuk dalam surga. Diangkat derajat. Dimulai hisap. Lewat semuanya. Lewat orang-orang soleh ini. Para malaikat, nabi, wali. Maka semua manusia lain. Manusia biasa akan lihat. Oh memang tinggi. Memang Allah muliakan mereka Allah ini kan. Itu hikmahnya. Bukan karena mereka pemilik. Bukan karena mereka punya sesuatu apa-apa selain Allah. Enggak. Mereka mau dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah menugaskan Jibril. Mengantarkan wahyu. Bukan untuk menolong Allah. Tapi untuk memuliakan Jibril. Para malaikat itu dikasih tugas. Bukan karena Allah tidak bisa kerjakan sendirian. Allah kasih tugas kepada malaikat. Untuk memuliakan malaikat. Untuk menunjukkan beliau lebih tinggi. Malaikat ini tinggi. Kedudukan nyelidikasi Allah Ta'ala. Itu hikmahnya. Fasyafa'atullati nafaha'al Qur'an. Maka nafiha shirkun. Maka kesimpulannya. Semua syafa'at yang dinafikan keberadaannya dalam Al-Quran. Maksudnya adalah syafa'at yang ada syirik di dalamnya. Bagaimana bentuk syafa'at yang ada syirik di dalamnya? Syafa'at yang mintanya kepada selain Allah. Ya Rasulullah. Ya Yibril. Ya ini. Ya Fulan. Kasih saya syafa'atmu. Ini syirik. Tidak ada dalam Al-Quran. Dinafikan dalam Al-Quran. Dan tidak akan ada syafa'at seperti ini pada hari kiamat. Tidak akan ada yang jadi. Karena itulah walihada asbatas syafa'ata bi'idnihi fi mawadhi. Karena itulah di ayat-ayat yang lain. Selain Allah menafikannya. Di ayat yang lain. Allah juga menetapkan syafa'at di tempat-tempat yang lain. Di ayat yang lain. Yaitu syafa'at yang musbata. Ditetapkan karena apa? Memenuhi syarat. Wa qadubayyanan Nabi SAW. Annaha la takunu illa li ahli tawhidi wal ikhlas. Dan Nabi SAW telah menjelaskan. Bahwa syafa'at yang musbata itu. Tidak mungkin diberikan. Diterima kecuali kepada. Muwahidin al-mukhlisin. Intaha kalamuhu rahimahullah. Baik. Naktay biadil qadar. Nanti kita lanjutkan. Di pembacaan Qawadil Sadid. Salallahu ala nabiyina muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum.